Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Duniaanak Kreatif Channel Kita mau mereview tentang cara pembuatan pelampung antibadai Nah ini biasanya banyak diminati oleh para pemancing-pemancing waduk atau pemancing-pemancing nyobok Nah ini sangat menarik dan bagus Bagi para produsen pelampung yang ingin membuat kambangan antibadai ini sangat bermanfaat Nah untuk bahannya ini ya bahan bakunya adalah busa eva Dia memang cocok untuk pelampung dengan ketebalan tertentu Serta dengan kepadatan tertentu Jadi bagus sekali untuk membuat pelampung Tempat yang sudah kita beri warna Lem adalah lem alteko Dan juga selotip Serta golok Tater Palu Juga amplas Serta gergaji Penggaris Penggaris Dan pur Ceruci fiber Serta sediakan kini-kini ya Untuk cara pembuatannya Busa eva tadi itu dipotong sesuai ukuran yang digendaki pakai cutter Jadi dipotong membentuk kotak dulu ya Jadi dipotong membentuk kotak Kemudian kita bentuk sesuai yang kita gendaki Nah bentuk kotaknya kurang lebih seperti itu Kemudian untuk alat bubutnya kita setel Sesuaikan dengan kebutuhan Jadi ini kan proses untuk Pembentukan maupun pembolongan Yang pertama dilakukan adalah Diberi lubang dulu pada Busa eva nya Diberi lubang Dan tentunya pakai alat ya Kalau misalkan manual itu Risikan tidak bisa center Pas di tengahnya Tetapi kalau pakai alat ini Itu bisa center Nah Pastikan pakai karet karena Biar tidak geser posisinya Kemudian didorong perlahan Sampai lubangnya itu pas presisi di tengah Nah kurang lebih seperti ini Ini alat bubutnya buatan sendiri ya Nanti kita akan review di video berikutnya Tentang alat bubut Kambangan antibadai Nah seperti itu Kita pasang dulu Jorji fiber nya Kemudian langkah yang berikutnya Adalah Kita bentuk Menyerupai Tambangan Atau pelampung yang kita inginkan Jadi tidak kotak gitu Terus kemudian kita pakai mesin Kita kikis Karena itu Sangat Susah Jadi kita bentuk manual dulu Setelah mendekati yang kita inginkan Baru Kita Bentuk lagi Dengan detail Tentunya pakai alat ya Pakai alat bubut Kalau manual Selain tidak rapi Nanti juga tidak presisi Tapi bagi kalian yang tidak ingin repot Pengen membeli langsung Hasil jadinya Nanti silahkan bisa hubungi Parajinya langsung ya Pak Heri Nanti kontak WIA nya saya ceritakan di deskripsi Nanti silahkan dilihat Ada nomor WIA nya Langsung kontak saja Saya insya Allah beliau terbuka Dan mau berbagi Baik cara membuat alatnya Maupun cara membuat pelampungnya Yang sulit memang Yang di bagian ini ya Dia tidak bisa terburu-buru Kalau membuat pelampung anti badai ini Paling satu hari Bagi pengrajin Itu yang standar Itu bisa membuat Lima produk Nah ini aja Kalau kita Cuma sekali dua kali Masih tetap Kelihatan kasar Nah setelahnya Baru kita Copot Kemudian Beri warna sesuai yang kita inginkan Untuk pewarnanya Kita menggunakan Pewarna akrilik Nah kita kuas biasa bisa Atau pakai alat bubur juga bisa Nanti menyesuaikan keinginan Cuma kalau yang ini kita kuas manual ya Kita kuas manual Kita beri warna Dan nantinya akan di finishing Jadi tidak asal seperti ini Tadi di finishing Diberi melamin Supaya Anti air Jadi tidak mudah pudar warnanya Nah yang bagian atas Itu kita Beri Batang kaktempan Yang sudah kita beri warna Yang bagian atas Itu yang untuk Pemberian Kemudian kita masukkan Di Selah-selah jeruji fiber Setelahnya Hasil akhirnya Kita berikan kili-kili Cara membuat kili-kili Gampang karena Ukuran fibernya Sudah kita sesuaikan Dengan ukuran kili-kili Nah seperti itu Kemudian untuk perkatnya Cukup simpel Kita beri Lim B Atau lim G Bisa Nah Seperti itu saja Sudah Jadi Nah kurang lebih Seperti ini jadinya Bagus kan Tetap ikuti terus Nenai Kreatif Channel Jangan lupa Like dan Subscribe Kita komen Share ke teman-teman kalian Supaya kita lebih bersemangat lagi Mungkin konten-konten Kreatif lainnya ya Itu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh